Pandemi COVID-19 membuat seluruh dunia butuh akan kehadiran tenaga kesehatan untuk melayani lonjakan pasien COVID-19, termasuk di Kalimantan Utara. Untuk itu, pendidikan para nakes terus digenjot pemerintah agar maju dalam mengembangkan peran di dunia kesehatan. Namun, tahukah Anda, di tahun 2026 mendatang, dunia kesehatan sudah tak lagi memerlukan tenaga kesehatan lulusan D3, padahal di Kalimantan Utara tercatat ratusan nakes hanya lulusan D3 keperawatan maupun kebidanan. Wali kota Tarakan, Dr. Hairul mengungkapkan bahwa sebagai satu-satunya kota di Kalimantan Utara, ia mengharapkan Tarakan dapat menjadi sentra pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Utara, khususnya dalam memperluas pendidikan kesehatan. Sementara itu, Rektor Universitas Borneo Tarakan Prof. Adri Paton mengatakan bahwa permasalahan sebenarnya berada pada persoalan akreditasi, yakni ketika seluruh rumah sakit di Kalimantan Utara dikunjungi tim akreditasi, menyatakan bahwa 80% perawat dan bidan hanya memiliki riwayat pendidikan D3. Namun ada pula permintaan dari pemerintah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, agar perawat dan bidan yang memiliki pendidikan D3 dapat dikuliahkan secara khusus di UBT. Untuk itu, ia menyatakan pihaknya telah mencoba hal tersebut, namun pihaknya masih memiliki keterbatasan. Hal ini penting dilakukan menurutnya sebab jika perawat maupun bidan disekolahkan di luar daerah, dan harus meninggalkan pekerjaan, maka masyarakat akan sulit mendapatkan layanan kesehatan dari perawat maupun bidan. Untuk itu, cara afirmasi menurutnya merupakan cara yang tepat. Saat ini masing-masing rumah sakit di Kalimantan Utara telah mengantongi jumlah perawat maupun bidan yang hanya lulusan D3 yang diprediksi mencapai ratusan orang. Hampir sebagian besar, 80% itu perawat dan bidan yang ada di Kalimantan Utara. di rumah sakit itu, mereka itu ada D3. Kita meminta afirmasi supaya para perawat-perawat dan bidan yang ada di Kabupaten Kota ini bisa diberikan suatu pelayanan khusus bagi mereka, agar supaya mereka bisa mendapatkan jenjang pendidikan S1. Yedidah Pak Kondo melaporkan.